Jejaran Komisi 2 DPRD Tabalong bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Nawin, Kecamatan Harwai pada Senin 8 Mei 2023. Kunjungan dilakukan dalam rangka meninjau bangunan gudang unit pengolahan dan pemasaran BOKAR atau UPPB. Peningjauan dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Mursalin didampingi sejumlah anggotanya. Dalam tinjauan ini Komisi 2 DPRD Tabalong ingin memastikan kendala yang dihadapi Kelompok Tani Pengelola Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR atau UPPB setempat. Yang mana sejak dibangun tahun 2022 melalui APBD, gedung UPPB masih belum digunakan secara optimal lantaran hingga saat ini produksi karet masyarakat sekitar masih menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu modal untuk pengoperasian UPPB juga masih belum tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut Komisi 2 DPRD Tabalong bersama disibunak sepakat untuk sementara, gedung UPPB Desa Nawin akan dipungsikan sebagai pengolahan asap cair untuk pengentalan karet, sehingga asap cair yang nantinya diproduksi dapat memiliki nilai jual di kalangan petani. Jadi sementara ini kita ingin memberikan bantuan alat asap cair yang diorok pembuat pembeku karet ini. Nanti sementara karet ini produksinya menurun, petani bisa memproduksi asap cair dengan menggunakan alat yang khusus kita pesan dari perusahaan, supaya nanti ke depannya petani tidak lagi memakai pupuk SP36. Jadi pembekunya ini nanti pakai asap cair, nanti kelompok tani bisa memanfaatkan ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Mursalin berharap, agar rencana pembuatan asap cair untuk pengentalan karet dapat segera terrealisasi, pasalnya ia menilai dengan tidak dianjurkannya SP36 untuk pengentalan karet, maka produksi asap cair sangat dibutuhkan oleh para petani, khususnya di wilayah Haruai dan Upau. Saya berharap bahwa itu bisa dilaksanakan, karena kita yakin dengan hilangnya SP36, masyarakat pasti membutuhkan itu, sehingga itu akan menjadi mungkin suatu produk andalan nantinya di Sanawin, khususnya di Kecamatan Haruai dan Upau. Mursalin juga berharap agar pemerintah daerah khususnya di sepunak Tabalong, selaku leading sector, dapat mengawal dan membina para petani untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Mario Upah, TV Tabalong, melaporkan.